Masjid Al-Mubarak Jemaat Muslim Al-Mariyah yang berada di Jaga Karsa menjadi tuan rumah dalam acara pengajian ta'ling rutinan dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang mengusung tema Mari kita bangun generasi Qur'ani yang religius dan moderat pada Selasa 14 November 2023. Lebih dari 300 peserta dari 15 kelompok majelis ta'ling padati Masjid Al-Mubarak yang terletak di RW01, Kelurahan Jaga Karsa, Jakarta Selatan. Pengajian tersebut merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh kelompok majelis ta'ling RW01 sebagai bagian dari aktivitas keagamaan dan spiritual di wilayah itu. Ketua Tim Penggerak PKK, Kelurahan Jaga Karsa, Setiawati, mengungkapkan bahwa kegiatan pengajian tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk meningkatkan pemahaman agama, tetapi juga sebagai wadah untuk kegiatan sosial di masyarakat. Untuk kegiatan-kegiatan selain pengajian kelompok PKK RW, khususnya RW01 ini, di setiap RW itu masih mempunyai beberapa kegiatan yang khususnya dia selain pengajian itu yaitu ada untuk dibagi bidangnya ya. Seperti di POKJ2 membidangi masalah paut dan bina keluarga balita atau orang tua dari balita tersebut. Walaupun jumlah RT-nya banyak, tapi mereka kaum ibu selalu antusias untuk mengaji dan bahkan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya dan di RW01 juga mempunyai pengolahan khusus, juga ada boncabe, itu khususnya dari RW01. Menurut Ustazah Nihaya, kegiatan ini diisi dengan berbagai pembicara dan guru agama untuk memperdalam pemahaman agama dan membangun solidaritas di antara peserta yang melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok PKK. Acara ini mencerminkan semangat kesatuan dan kolaborasi antara berbagai kelompok masyarakat dalam memperdalam nilai-nilai keislaman dan meningkatkan pemahaman agama di Jagagarsah. Kegiatan talimnya yang biasa ya, kalau awal ya karena kita umat Islam kan seru banyak zikir ya, biasa awal dengan zikiran, tahlil, doa, dan itu biasa. Terusnya pelajaran, begitu ada pelajarannya. Pelajarannya kalau ibu yang ngasih biasanya ibu Fiki sama Pajwit. Kalau ibu yang ngasih, kadang-kadang ada juga guru kita ngundang-guru, kan tergantung momennya, kayak ini tadi kan ngundang-guru kan gitu. Kalau ngaji biasa, kadang-kadang kita ngundang-guru, berarti kita isi, yaudah ibu isi Fiki sama Pajwit. Ketua Lajna Imailah Lenteng Agung, Sri Mahdayati, mengungkapkan kelompok perempuan Ahmadiyah di Lenteng Agung, Jakarta, telah menjaga hubungan baik dengan warga sekitar selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, kegiatan kolaboratif antara Lajna Imailah dan berbagai elemen masyarakat setempat menunjukkan semangat kesatuan dan kerjasama dalam membangun hubungan yang harmonis di wilayah tersebut. Ini berkat jasa sesepu-sesepu kita yang dulu sudah menjalin begitu erat dengan warga di sini dan kita sebagai penerusnya harus mempertahankan ikatan yang sudah terjalin ini. Pernah kita di sini mengadakan menanam pohon, jadi kita waktu itu berkolaborasi dengan tim PKK dan lahannya di sebelah masjid. Jadi kita pernah menanam pohon bersama-sama dengan PKK jadi waktu itu menanam pohon, kangkung, dan timun ya bersama-sama itu kolaborasi kita itu salah satunya seperti itu. Tim Warta Ahmadiyah mengabarkan dari Jakarta.